selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari minggu tanggal 10 april tahun 2022, selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiac, ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini, hari ini pukul 12 siang waktu indonesia bagian barat, bulan sudah masuk ke leo, tepatnya di 0 derajat 30 detik itu pukul 12, jadi semakin malam energi leonya semakin terasa bergerak dari energi cancer dan pada siang hari sebelum siang bahkan ya, jadi sekitar jam 10 itu sudah mulai conjunction yang sempurna dengan Pluto, jadi memang hari minggu ini kayaknya ada hal yang membuat kita harus apa ya tension gitu loh, apa berpikir keras atau kita hatinya harus merasakan emosi yang yang luar biasa dan karena disini focal pointnya T square focal pointnya adalah merkurius maka memang mungkin kalau ini yang saya rasakan adalah kedalaman emosi yang dicoba untuk diungkapkan dengan kata-kata dan biasanya kalau emosinya mendalam itu kan yang diomongin biasanya disertai dengan isak tangis dan air mata kadang-kadang bukan hal yang sedih ya jadi bahkan yang paling mengharukan pun kan keluar air mata jadi sampai segitu apa ya intensnya dia ada di di 28 derajat yang 28 derajat lainnya adalah ya sextile dengan Mars Mars yang sextile dengan Merkurius itu memang kata-katanya juga tajam jadi kalau saya melihat memang kecenderungannya adalah kalau tidak kata-kata yang menyerang membuat sakit hati mudah-mudahan tidak atau emosi yang sangat tinggi karena kita begitu excited ya excited dengan sesuatu kita ingin sekali sehingga ada hal yang menghalangi itu kita melihatnya sebagai personal apa situasi yang personal gitu loh kayak ini kayaknya aku udah gak pernah menginginkan sesuatu sesuatu terjadi di luar tentu saja bukan kendalinya semua orang tetapi kayaknya kita menyalahkan ya mesti deh kalau bagian aku tuh mesti gak pernah didahulukan bahkan semesta juga tidak pernah mendahulukan apa yang menjadi keinginan saya something like that jadi sedalam itu iya apalagi karena kalau dia mau ngomongnya itu bisa lebih tajam lagi kayak ketidakadilan itu lebih lebih menerpa jadi memang emosinya ada jelas ini membuat kita terasa tercubit ya tapi kan seharusnya gak perlu kita menyalahkan dunia gitu kayak kita memusuhi dunia atau kita menjadi korban dunia kayak gitu something like that kalau satu kartu dari rumi let love transform kalau dari warnanya kan benderang ya benderang warna-warni jadi semua emosi ada disini biarkan cinta kita bertransformasi bertransformasi iya jadi ini kayaknya titik dimana perasaan itu sangat dalam karena apa yang diantisipasi ternyata yang terjadi berbeda dan itu semua di luar di luar prediksi dan membuat kita merasa dalam banget emosinya dan ini biasanya diawali dari pengorbanan oke saya bacanya pelan-pelan ya saya gak tau kenapa saya gak bisa baca lebih cepat ya hari ini yang membuat kita emosinya mendalam itu adalah hal yang perlu dilindungi anak kecil disini contohnya proyek yang masih harus diperjuangkan sampai dia bisa mulai jalan jadi kalau kita benar-benar mencintai apa yang kita lakukan sesusah apapun kan kita akan mengupayakan itu yang kita lakukan pada hari ini dan bahkan kalau perlu kita minta bantuan dari orang-orang yang yang ada kaitannya dengan kita mungkin bantuan dana bantuan hubungan koneksi bantuan sumber daya manusia apapun tapi ini tujuannya adalah sekuat tenaga menghimpun keberanian untuk memastikan satu hal itu hidup jadi biar tidak mati itu biar tidak mati itu kan tidak harus orang jadi bisa cinta bisa ambisi keinginan harapan supaya harapannya selalu ada kalau disini dua kartu dari animal pertama adalah mood spirit surrender now yang kedua spirit sometimes life sting jadi kayaknya kalau dua kartu ini kayak bilang ke kita kita menginginkan sesuatu sangat-sangat amat-sangat gitu ya tapi kayaknya kita udah melakukan semaksimal mungkin dan kita merasa tidak cukup gitu dan akhirnya kita merasa tidak berhasil dan ini tensionnya ya tadi kan bulan oposisi dengan Pluto extremes kalau menurut saya ini termasuk salah satunya kemudian the masculine karena memang energi maskulinnya dominan pada saat ini energi maskulin itu ingin dimenangkan kalau perlu dengan agresivitas yang mendorong adalah ambisi dan motivasi yang tinggi itu energi maskulin supaya terjadi perubahan jadi kayak kita sengaja dibikin tidak nyaman kayak kita digoyang terus dari emosi kita supaya kita gak di zona nyaman supaya kita loncat supaya kita menyerang supaya kita mengupayakan sesuatu dengan amat-sangat jadi kadang-kadang menyerang itu bukan hal yang negatif tetapi supaya menggerakkan hal yang status quo gitu yang 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 stuck ini kartunya yang pertama adalah intuition jadi entah kenapa kita melihat jauh dari sekarang dan ada yang memanggil kita itu udah dari kemarin berarti kan kita udah tahu apa yang kita inginkan discover your courage ini dragon itu kartu yang sekarang berarti memang ini dibutuhkan kekuatan yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa juga ini kan gambar beruang disini ada juga jadi kayaknya memang hari ini membutuhkan keberanian untuk berkompetisi untuk berkompetisi dan kalau kita masuk ke tarotnya biasanya tarot itu merangkum ya tidak sekarang tapi tetap cinta ini atau jadi gambar Ace of Cups ini kalau saya melihatnya sama dengan ini ya gambar anak ini ini sebagai hasil akhir tapi kita lihat disini memang jadi tanamkan keinginan kita ada di hati tetapi tidak hari ini dibolehkan untuk muncul somehow seperti itu jadi gambar Queen of One terbalik itu jelas kita pingin banget kita sangat antusias ingin membantu ingin membuatnya hidup membuatnya baik ingin memeluk dia memeluk itu kan tidak harus orang ya memeluk itu supaya dia tetap ada tapi kita tidak tahu bagaimana caranya The Moon di tantangan Ace of Pentacles let go hari ini surrender sometimes life sting tadi tapi sebenarnya cinta kita tidak pernah hilang kayaknya memang kita disuruh sabar mulai dari minggu ini kan kita disuruh sabar 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 berkali-kali karena ada timingnya jadi kita dikasih energi Mars begitu besar tapi satu rusnya juga besar dalam waktu bersamaan makanya kita inginnya besar tapi kayak ada hambatan terus every morning as soon as you awaken look into your mirror and say your name kalau saya Wenita I love you jadi gini intinya adalah kalau kita di dalam situasi dimana keinginan kita tidak tercapai kita kan langsung biru gitu kan haru biru sedih sedih lemas tapi ini hanya salah satu fase di dalam kehidupan kita dimana kita harus sabar kembali lagi bolak-balik diingatin Saturnus dan Mars yang conjunction cukup lama itu menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita semua ditahan kayak disuruh bolak-balik evaluasi lagi lihat lagi benar gak kamu pengennya ini benar gak supaya kita mengambil pilihan gak semua dipilih tetapi benar-benar yang paling core dipilih nah ketika kita merasa seperti keinginan kita gak pernah tercapai apalagi waktunya cukup panjang itu kan kayaknya self-esteem kita rasa harga diri kita mungkin akan jatuh seolah-olah kita gagal kita tidak mampu dan lain sebagainya but that's not true ini hanya fase jadi sementara kita mungkin banyak sekali yang mengatakan kepada kita kamu gimana sih gini aja gak bisa kamu bisa gak gini loh kok gak bisa gimana sih kayak gitu ya jadi kan membuat kita down down gitu ya enggak kita bolak-balik setiap hari kita bangun tempat tidur lihat ke kaca dan mengatakan namamu I love you katakan pada dirimu sendiri bahwa kita mencintai dia gambar yang di kaca dengan sepenuh hati cinta itu tetap ada kalaupun kita tidak melangkah sekarang ini bukan waktunya atau mungkin memang bukan yang terbaik buat kita oke wanita indrasa disini semoga membantu salam hati dan cahaya